Sejumlah pedagang di Pasar Taman, Kota Sidoarjo, Jawa Timur menolak repites yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Petugas TNI dan polisi terpaksa diturunkan untuk menjemput mereka. Aparat TNI dan polisi mendatangi satu persatu lapak pedagang di Pasar Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kedatangan petugas untuk menjemput pedagang agar mau mengikuti repites gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Repites masal pedagang Pasar Taman dilakukan setelah 25 warga desa sekitar pasar positif COVID-19, bahkan 5 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 5 orang berstatus PDP dan 4 orang lainnya berstatus ODP. Repites untuk mengantisipasi agar penyebaran COVID-19 tidak sampai masuk ke area pasar yang menjadi tempat berkerumunnya warga. Itu menurut saya hal yang normal. Kenapa? Karena ya mungkin kita menyadari bahwa peskologi seseorang itu berbeda-beda. Sehingga kami mendorong mengedukasi oleh hari ini tadi, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pasar dan juga pengelola-pengelola atau kelompok-kelompok yang mengelola di pasar ini untuk diedukasi teman-temannya yang berjualan supaya mau melakukan swab. Dari repites ini ada sejumlah pedagang reaktif dan diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari untuk selanjutnya dilakukan tes swab. Tim Liputan Kompas TV